Intro Mood luck dia harus bisa diving Jadi skill divingnya diperbaiki Ada yang namanya buoyancy Kemampuan dia, skill dia untuk terapung di dalam air Sehingga tidak merusak Itu pun pengaruh ketika dia memotret satu objek tertentu Lebih mudah dia akan bergerak di dalam air Anda tidak bisa terlalu lama di kedalaman 30 meter misalnya Anda punya keterbatasan waktu Karena kadar nitrogen di dalam darah akan meningkat Singkat cerita seperti itu Itu adalah kendala besar dalam kita motret di bawah laut Tambah lagi dengan kendala-kendala lingkungan Paru, ombak Semua itu sangat tergantung kondisi Orang kebanyakan takut dengan hiu Takut dengan apa ya Apalagi sih ikan-ikan gede gitu ya Sebetulnya yang lebih berbahaya adalah Binetan-binetan kecil yang punya racun yang luar biasa Dan mereka biasanya berkamuflase dengan lingkungannya Sehingga kita tidak tahu Harus punya lampu tambahan Karena kendala bedanya laut dengan darat, foto Adalah di dalam laut Warna cahaya mulai hilang Mulai dari merah, kuning Terus sampai terakhir tersisa hanya warna biru Nah untuk menyelamatkan warna yang luar biasa indah di dalam laut Kita harus bawa lampu dari luar Yang biasanya kita sebut strobe Untuk foto-foto wide angle Itu biasanya tergantung dengan cahaya Di lingkungannya Karena foto-foto wide angle Kita maunya fokus yang cukup jauh Jadi setup aperture Itu tergantung kondisi cahaya pada saat itu Tapi speed untuk foto-foto underwater Biasanya kita tidak terlalu lamban Kenapa? Karena di dalam air kita selalu bergerak Jadi saya jarang sekali pakai di bawah 100 Lebih ya Normalnya saya pakai sampai dengan 320 per second Untuk shutter speednya ISO tentunya serendah mungkin Untuk foto-foto makro Anda bebas bermain di antara Diagrama yang Anda suka Saya pribadi suka mengambil foto-foto dengan diafra Bukan besar Karena saya suka warna dari luar banyak yang masih masuk ke dalam frame saya Jadi setup selalu saya lanjutkan untuk menggunakan setup manual Kenapa kita belajar banyak sekali dengan kita melakukan setup manual Yang mana pun air itu lebih kotor Jauh lebih kotor dibandingkan udara Banyak partikel penghalang dan sebagainya Sehingga syarat utamanya kita harus sedekat mungkin dengan objek Nah lensa yang biasanya dipakai untuk fotografi bawah laut Untuk wide angle atau landscape atau apapun yang lebar Biasanya menggunakan fisheye Sekitar 10mm sampai Yang yang favorit sekarang ini banyak yang pakai lensa 10-17mm Untuk foto-foto makro Biasanya orang menggunakan lensa 60mm Untuk ikan sampai sebesar setengah meter Itu masih efektif dengan lensa 60mm Atau sampai makro seratusan 100-100mm Plus milimeter Lensa makro Bahkan belakang ini mulai keluar tambahan-tambahan lensa di depannya Yang kita sebut dengan diopter untuk foto-foto super makro Saya senang ngotret dimana aja di Indonesia Karena luar biasa indah Mulai dari Sabang sampai Papua Itu banyak sekali tempat-tempat Tapi memang ada beberapa daerah khusus di Indonesia Seperti kalau anda mau melihat Seperti tadi Wobbegong Atau ikan-ikan seperti Wheel Shark Itu ada di Papua misalnya Anda ingin lihat manta Ada di beberapa tempat Anda ingin jarak pandang Atau kejernian air Anda ke Alor Anda ingin foto binatang-binatang renik kecil Ukuran 2 cm Dan lebih kecil Anda harus ke Bagusnya ada di daerah Manado Lembe Jadi kalau ditanya favoritnya di mana Tergantung foto apa yang saya ingin dapatkan Saya ke sana Dan kondisi dating seperti apa yang saya harapkan Terima kasih telah menonton!